Hai ini ada dua buah step up yang akan kita coba paralelkan masing-masing dari step up ini mempunyai daya maksimal di 150 Watt tentu saja dengan menggunakan kipas pendingin tambahannya kalau menurut deskripsi dari penjualnya tanpa kipas pendingin tambahan berbuah step up ini hanya bisa digunakan di maksimal 100 Watt saja ya step up ini bekerja di tegangan minimal 10 volt DC dan maksimal 32 volt DC untuk dibawah tegangan 10 volt DC step up ini tidak bisa bekerja jadi teman-teman jikalau memilih step up sebaiknya diperhatikan untuk tegangan input dan output dari step up yang akan dibeli ya sekarang kita rakit terlebih dahulu step up nya untuk diparalelkan untuk step up nah sudah selesai kita rakit sekarang akan kita hubungkan terlebih dahulu untuk tegangan input nya ya untuk tegangan output nya dibiarkan terpisah terlebih dahulu sebelum kedua output dari step up ini digabungkan untuk tegangan output nya kita sesuaikan kita buat tegangan sama persis untuk kedua output dari step up ini ya diperkirakan kita membutuhkan tegangan output di berapa volt misalkan kita membutuhkan di 15 volt maka kedua output dari step up ini kita setting di 15 volt baru kemudian baru kemudian 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 bagian output nya kita gabungkan ya karena di sini saya hanya memerlukan tegangan di 13,5 volt maka untuk kedua step up ini saya set di 13,5 volt dikarenakan untuk pegangan outputnya sudah kita set sekarang kita akan menggabungkan kedua output dari step up tersebut dan sekarang untuk kedua step up ini kita kasih beban kita cek secara bertahap apakah kedua step up ini bisa bekerja sama dan kita cek apakah akan bermasalah atau tidak dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman sebelum kedua step up ini digabungkan untuk tegangan outputnya dipastikan sama ya agar untuk bebannya bisa diseimbangkan untuk untuk videonya saya potong agar tidak memakan durasi yang lama jadi setelah melakukan uji coba selama dua jam untuk step up nya sama sekali tidak ada bermasalah ya untuk pendinginnya hangat normal Terima kasih telah menonton Sekian video saya kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton